Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin Yang selalu memberikan informasi-informasi Dalam dunia seputar jamur tiram Salam pemuda tani So pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tentang Dampak cincin yang lama tidak dibuka Atau dibiarkan begitu saja Apakah itu ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan jamur tiram Atau sebaliknya ada efek positifnya Apabila cincin itu tidak dibuka Terhadap media baklog itu sendiri Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video tentang Dampak atau pengaruh cincin yang lama tidak dibuka Namun sebelum saya melanjutkan video ini Bagi anda yang belum subscribe Atau yang baru datang di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan Informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram Oke kalian memang ini ada beberapa dampak Terhadap cincin yang lama tidak dibuka Atau dibiarkan begitu saja Terhadap media baklog jamur tiram Oke baik Dampak yang pertama adalah Lama baklog tersebut itu Umur dari baklog tersebut itu lebih lama Daripada baklog yang dibuka cincinnya Itu poin yang pertama Artinya itu Oke jadi Ini saya memberikan contohnya Kepada sahabat-sahabat jamur semuanya Agar anda itu mudah untuk memahami gen Jadi ini contohnya baklognya gen Seperti ini Ini ada dua baklog Jadi ini umurnya sama Baklog tersebut Cuman sama saya memang dibiarkan Jadi ini umur baklog 3 bulan Sama-sama 3 bulan Jadi Apa yang disebut dengan umur lama pada baklog tersebut Ya di ini sudah 3 kali pembuahan Dan juga berat dari baklog tersebut Jadi berat baklog ini kurang lebih 0,4 kilogram sampai 0,5 kilogram Namun Yang disini ini tumbuh 1 kali Jadi tumbuh pertama Buktinya ini Satu koranya ini Koranya ini sudah agak keabuan Artinya ini sudah lama Kemudian ini tumbuhnya Pinheadnya itu lewat sini Nah ini tumbuh pertama ini lewat sini gen Nah ini bisa anda lihat Itu tumbuh pertama Kemudian untuk tumbuh keduanya Ini masih belum tumbuh sama sekali Jadi umur 3 bulan Itu masih belum tumbuh sekali Ini bisa 3 bulan lagi Ini bisa baru dibuang Artinya satu baklog ini umur 6 bulan Sedangkan yang ini Kurang lebih Kisaran 2 minggu atau 3 minggu Ini sudah dibuang lagi Ini tinggal kali satu pembuhan Atau dua kali gen Ini baru bisa dibuang Kalau yang ini masih berat Jadi umurnya itu lebih lama Dan juga dari segi Apa ya Dari segi Banyaknya jamur yang keluar itu sama Jadi cuma yang membedakan adalah Lama dari Umur baklog tersebut Jadi tumbuhnya misalkan Tumbuh rata-rata jamur tiram itu 0,4 kg 0,4 kg Misalkan Jadi ini yang umur 3 bulan Tumbuhnya 0,4 kg Per baklog Per musim Jadi ini umur 3 bulan Kemudian umur yang 6 bulan Atau 7 bulan Seperti baklog yang tidak dibuka Cincinnya Seperti ini Ini Dari umur baklog 6 bulan Ini tumbuhnya sama Per 6 bulan Per 1 musim Per baklog Itu kurang lebih 0,45 kg Artinya itu Selisihnya itu kurang lebih 2-3 bulan gen Apabila baklog itu Tidak dibuka Itu poin yang pertama Yang perlu Anda perhatikan Dampaknya dari Akibat cincin itu Tidak dibuka Atau dibiarkan begitu saja Di baklog Terus poin yang kedua Adalah Perputaran ekonominya Memang sangat lambat Ya memang saya akui itu Apabila Ya Kalau misalkan Sama-sama kita dapatkan Dalam 1 musim Per 1 musim Per 3 bulannya Ini sudah dibuang Baklognya itu Ini tumbuhnya 0,45 kg Kemudian Keluarnya jamur Per seribunya Itu kurang lebih 500 kg Per 3 bulan Kemudian Dalam 3 bulan Mungkin Kalau dikalkulasi Jamur sekarang Harganya Mungkin 10 ribu Anggap 10 ribu gen Jadi per 3 bulan Kita mendapatkan Pemasukan Dari keluarnya jamur tersebut Itu kurang lebih 5 juta Itu yang 3 bulan Yang 5 juta Kemudian Yang 6 bulan Itu juga sama Itu dalam umur Baklog yang 6 bulan Itu juga sama Keluarnya sama Kemudian pendapatannya sama Artinya itu Kita menyelisihkan waktu Kurang lebih Ya 2 sampai 3 bulan Dalam 6 bulan Kita itu cuma Gaji sama diri kita Sendiri itu Ya 5 juta Itu kotor Itu belum dipotong Biaya produksi gen Jadi itu Dampak dari ketika Kita itu tidak Dibuka cincin Memang sangat Pengaruh sekali gen Baik dari segi Perputaran ekonomi Yang memang Pengaruhnya Pembukaan cincin itu Kemudian ya Dari segi Umur baklog tersebut Biasanya itu Perputarannya itu 3 bulan baklog sudah dibuang Itu baru 6 bulan Baru dibuang Itu sangat lambat sekali Perputaran ekonominya Terus Yang ketiga Adalah ketidaktumbuhan Pada pinhead Atau ketidakkeluaran Jamur terhadap baklog Jadi Memang Pada awal Budidaya jamur tiram Keluarnya pinhead Pertama kalinya itu Kalau kita dibiarkan Baklognya itu Itu memang keluar dari Tengah-tengahnya Kincin tersebut Ini contohnya seperti ini Ini bekasnya gen Nah ini bekasnya Nah Nah ini keluar pertamanya Lewat sini Nah untuk keluar keduanya Apabila cincin itu Dibiarkan Tidak dibuka Dan juga tidak dilakukan Penyobekan Pada plastik tersebut Maka baklog itu Atau pinhead itu Akan tumbuh Di bagian Dalam plastik Ini contohnya itu Seperti ini Nah Anda bisa lihat Ini pinhead Nah ini Nah ini Jadi pinhead itu Tidak bisa menembus Pada ujung plastik Akhirnya itu Tuman tumbuh Di dalam aja Nah ini Biasanya itu Mau tumbuh yang kedua Contohnya seperti ini Ini bisa lihat sendiri Nah ini contoh pinheadnya Nah Jadi Ketika pinhead itu Sudah tidak ada di dalam Ya Kemungkinan besar Jamur itu Tidak akan tumbuh Kecuali Kecuali ini dilakukan Penyobekan Plastiknya tersebut Nah disini Nah ini dilakukan Penyobekan Disobek Baru ini pinheadnya keluar Kalau kita biarkan begitu saja Ini tidak akan tumbuh Ini Nah ini Baru plastiknya itu Dilakukan penyobekan Nah Bisa lihat Nah ini adalah contoh Pinhead atau primordi Yang ada di dalam plastik Yang tidak tumbuh jamur Atau yang tidak keluar Jadi tanda-tanda seperti ini Nah Wih Silas Terus Ya ini Ini memang saya Barusan limbang Baklok tersebut Jadi Baklok tersebut itu Berapa sih Rata-rata dari baklok tersebut Antara yang tidak dibuka cincinnya Sedangkan yang dibuka cincinnya Oke Jadi yang dibuka cincinnya Tanda-tanda seperti ini Ini rata-rata Berat dari baklok tersebut Umur tiga bulan Atau tumbuhnya itu Tiga sampai empat kali Ini Tiga sampai empat kali Pembuahan jamur tersebut Ini kurang lebih Rata-rata 0,4 kilogram Artinya Berat baklok tersebut Berat baklok tersebut Ini 0,4 kilogram Sampai 0,5 kilogram Itu rata-rata berat baklok Dalam waktu umur baklok tersebut Itu tiga bulan Nah jadi ini Sama-sama-sama kan Tapi Anda bisa membedakan Mana baklok tua dan mana baklok muda Kemudian Untuk yang tidak dibuka Atau yang tidak dilakukan Pembukaan cincin Contohnya itu seperti ini kan Nah ini Nah ini Nah Bisa Anda lihat Umur dari baklok tersebut itu Berat dari baklok tersebut itu Lebih berat daripada Yang dibuka cincinnya Jadi sama-sama umurnya Sama-sama tiga bulan Ini sama-sama tiga bulan Cuman kalau yang ini Tumbuhnya sudah tiga kali Empat kali Kalau yang ini masih satu kali kan Jadi Anda itu bisa Menilai sendiri kan Jadi ini memang saya buatkan contohnya Nah jadi berat rata-rata Baklok tersebut itu Kisaran 1,2 Eh 1 kilo Sampai 1,2 kilogram Berat baklok tersebut Itu rata-rata dari baklok Yang tidak dilakukan Pembukaan cincin Dan sampai Sama tidak dilakukan Penyampaikan plastiknya gen Ini contohnya ini Nah Kalau Anda tidak percaya ini Saya akan kasihkan contohnya Pink fight yang ada di Nah ini Ada uletnya gen Nah itu di dalam itu ada uletnya gen Itu yang tidak dibuka Hitam itu kulatnya Nah itu contohnya itu seperti itu gen Nah mungkin ada yang menanyakan Mas gimana solusinya tuh mas Kalau baklok sudah Terlanjur tidak dibuka cincinnya Sampai berapa bulan Ya kita buka Artinya kita buka Kemudian plastik tersebut ini disobek Ya seperti kita pemotongan plastik gen Cincinnya dipotong Kalau memang pinheadnya itu tidak mau keluar Di bagian depan sini Kita potong Apa namanya tuh Medianya kita potong Seperti ini Potong Jadi bagian depannya itu kita buang Kalau masih memang tidak mau tumbuh lagi Pinheadnya Baru kita disini tuh disobek Menggunakan pisau Pokoknya Dibolongi Nah gini seperti ini contohnya Biasanya saya yang sering Saya itu dalam bentuk huruf X Nah gitu Dan juga bagian belakangnya Apakah itu tumbuh Ya itu masih keluar Cuman tumbuhnya itu Memang lebih minim gen Artinya kalau yang normal itu Misalkan 4 sampai 5 kali pembuahan Kalau ini mungkin 3 kali pembuahan itu sudah dibuang Karena apa Karena Meskipun ini tidak keluar jamur tiramnya Di dalam sini tuh tetap menggunakan Tetap melakukan kegiatan fermentasi Artinya berat baklok itu tetap berkurang gen Jadi itu Yang perlu diperhatikan Oke gen Jadi Yang perlu anda perhatikan Dalam dampak dari Saya ulangi-langgi Dampak dari Tidak Dibukanya cincin jamur tiram ini adalah Yang pertama itu dari umur baklok Itu memang lebih lama selisihnya Antara yang tidak dibuka Dengan yang dibuka Kemudian dari segi Perputaran ekonominya Itu juga sangat lambat Terhadap Usaha jamur tiram itu sendiri Terus tumbuhnya itu Cuman satu kali Baklok yang tidak dilakukan Pembukaan Dan juga yang dilakukan pembukaan Itu cuman tumbuhnya satu kali Dan juga yang keempat Memang berat baklok itu berbeda Antara yang dibuka Dengan yang tidak dibuka Cincinnya gen Oke gen Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ya semoga video ini bisa bermanfaat Khususnya bagi para pemula Yang masih Apa ya Yang masih Cincinnya itu dibiarkan Begitu saja Di 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 kumbungnya Ya Semoga video ini bisa bermanfaat Dan apabila anda menyukai video ini Silahkan like Dan share Agar video ini bisa bermanfaat Untuk orang lain Dan apabila Ada yang mau ditanyakan Atau masukkan Silahkan tulis di kolom komentar Di bawah sini gen Silahkan tulis sebanyak-banyaknya Saya dengan senang hati Membaca komentar anda Dan saya dengan senang hati Membaca masukan anda Karena masukan anda Sangat bermanfaat Bagi saya dan orang lain Dan bagi anda yang belum subscribe Atau yang baru datang Di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda tidak Ketinggalan informasi Dalam dunia Seputar jamur tiram Oke kan Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Masih dalam dunia Seputar jamur tiram Salam Komodatani Sampai jumpa di video selanjutnya